China Development Bank atau CDB mencairkan kredit tahap pertama sebesar 170 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,28 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. PT Wijaya Karya TBK sebagai salah satu anggota konsorsium kontraktor pembangunan akan melakukan percepatan pelaksanaan konstruksi. Direktur Utama Wika Tumiana menyatakan pencairan dana ini menunjukkan komitmen CDB dalam membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Tumiana, Wika akan memanfaatkan dana terbut dengan maksimal sehingga dapat menumbuhkan keyakinan stakeholders terhadap proyek pembangunan transportasi masa depan Indonesia. Wika sendiri bertugas mengerjakan struktur, arsitektur, landscape, serta mekanikal dan elektrikal. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan 4 stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegal Luar Bandung sepanjang 142,3 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!